Intro Dikutip dari trubunnews.com, buntut pesanan bunga yang tak sesuai ekspetasi Dennis Harista akhirnya semprot Boy William usai bisnisnya dikritik kekasih dari Karen Vendela itu Dennis Harista sepertinya tak kenal lelah dalam menyinggung beberapa selebriti ternama setelah terlibat perseteruan dengan Uyakuya hingga Dewi Persik kini, Dennis Harista justru mulai menabuh genderang perangnya dengan Boy William hal itu bermula ketika Boy William curhat kepada Uyakuya saat kekasihnya membeli bunga kepada Dennis Harista pada baru-baru ini kala itu, kekasih dari Boy William yakni Karen Vendela mengaku tak puas dengan pesanan yang ia terima pasalnya bunga yang ia beli justru di luar ekspetasinya menurut penuturannya, kala itu Karen Vendela memesan bunga bentuk anjing, tetapi yang datang malah monyet tak terima bisnisnya dikritik, Dennis Harista pun menyempatkan diri memberikan klarifikasi terkait pesanan bunga kekasih Boy William melalui unggahan di Instagramnya teruntuk Boy William, yang bukan bule itu, tapi ngomongnya Inggris mulu gue kasih tau ama lu, lu emang pesen bunganya emang anjing, anjingnya warna hitam kalau gue bikinin hitam juga bunganya, jadinya kayak boneka santet makanya gue bikinin bunganya manis warna pink sama putih ujar Dennis, dikutip tribun style dari akun Instagramnya, Senin, tanggal 5 Juli tahun 2021 Dennis C. meminta Boy William untuk tidak asal bicara terlebih menurut Dennis, ucapan Boy William tersebut akan berdampak kepada bisnisnya saat ini jangan sembarangan lu ngomong, pesennya anjing datangnya monyet jangan halu, makin ngadi-ngadi, lanjut Dennis Dennis Harista semprot Boy William usai bisnis bunganya dikritik Instagram Dennis Harista sebenarnya, Dennis sudah mengetahui keluhan Boy William itu sudah sejak lama namun, selama ini ia lebih memilih diam hingga akhirnya rasa kesal yang ia tahan selama ini tak lagi bisa dibendung saat Boy William membongkar semua keluhannya pada Uyakuya pada beberapa waktu lalu gue diem selama ini karena biarin ajalah lu ngoceh-ngoceh buat toko bunga gue rame marketing gratis, jaga mulut lu ya jangan belagu lu, sok ganteng lu pungkas wanita yang tidak bisa mengucakan huruf R ini menanggapi klarifikasi Dennis, warganet justru ramai-ramai membela Boy William ya sesuai pesanan dong, gak profesional amat main ubah-ubah lo pikir beli gak bayar apa, ujar salah satu warganet membela Boy William Boy William, emang ganteng kok, smart dan omongan berbobot gak kayak lu, omongannya gak berbobot, sambung warganet lain beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan permasalahan antara Uyakuya dan Dennis Harista konflik antara keluarga Uyakuya dan Dennis Harista semakin memanas setelah Dennis menyenggol anak-anak Uyakuya, cinta Kuya dan Nino Kuya merasa penasaran, Boy William pun mempertanyakan masalah diantara Uyakuya dan Dennis Harista tersebut Boy mengundang langsung Uyakuya untuk hadir di konten Youtubenya, Nebeng Boy, pada Sabtu, tanggal 3 Juli tahun 2021 mulanya, Boy William mempertanyakan masalah antara Uyakuya dan Dennis yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik itu loh ama Dennis ngapain drama ama cewek gitu, tanya Boy Uyakuya pun mengaku awalnya tak masalah meladeni perkataan Dennis namun akhirnya ia memilih untuk tak memperpanjang masalah hal itu karena Dennis sudah mengeluarkan kata-kata yang menurutnya kasar dan berlebihan Uyakuya pun memulai ceritanya dengan membahas pertemuan pertamanya dengan Dennis nah itu kalau dipikir mau, gue mau bro tapi kan akhirnya gue gak ngeladenin dia dengan kata-kata kasar bro jawab Uyakuya diceritakan Uyakuya pada Boy William pertemuannya dengan Dennis pertama kali berjalan dengan baik bahkan keduanya menjalin hubungan yang cukup baik pula Uyakuya juga mengatakan bahwa dirinya sempat diendor sebuket bunga oleh Dennis Harista duh bahkan krayよろ Terima kasih telah menonton!